Hai hai, selamat pagi, orang-orang, hari Kamis kita bicara tentang marketing pemasaran Nah ya, mumpung ini kita di awal tahun, again masih di bulan Januari, minggu kedua Kita akan bicarakan tentang stamina, ya jadi marketing ini sangat sering dihubungkan dengan sales Dan seperti saya katakan di vlog-vlog saya sebelumnya, mungkin sudah ada 6-7 kali saya bahas tentang marketing tidak sama dengan sales secara nggak langsung ya Marketing dan sales kan nggak sama ya, saya kira you paham bahwa marketing tidak secepat cara kerjanya dengan sales Jadi kalau diibarkan sales itu adalah sprint, sedangkan marketing itu adalah marathon Sales itu adalah job to be done, jadi anda tahu bagaimana cara closing, bagaimana pendekatan, bagaimana persuasi and so on and so on Sedangkan kalau marketing is not about getting the job done, ya It's about getting to know the people Oke, so pertanyaannya pertama adalah di awal tahun ini, apakah anda sudah mereview stamina marketing anda? Ya, ini sebuah kalimat yang saya suka sekali, seberapa bagus stamina marketing anda? Kalau anda ketemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha, tolong tanyakan juga teman-teman anda para pengusaha bisnis ketika ada networking dimanapun kondisinya, di kota manapun Dan tanyakan apakah anda punya stamina marketing yang bagus di tahun ini dibandingkan tahun kemarin Nah, apa itu stamina marketing dan bagaimana kita bisa mengerti poin-poin apa yang kita mesti cek, saya akan jelaskan setelah yang satu ini Alright, so stamina marketing ada tiga hal ya, ada tiga hal, ada tiga hal yang kita perlu cek, ya check up Kesehatan stamina anda Ken, stamina ini kan berarti kemampuan anda untuk endure ya, endure itu endurance ya, daya tahan anda untuk melakukan serangkaian pekerjaan yang lama Dan hasilnya belum tentu tampak di depan, oke Sedangkan kalau sales itu ada target, ada tempo, ada waktu, sedangkan marketing lebih panjang Panjang ya, bagi yang belum paham marketing tujuannya cuma satu yaitu menciptakan pool of prospect Menciptakan pool, pool itu kolam atau sekelompok prospect ya, tugas daripada marketing adalah menciptakan pool of prospect Alright, so let's go Ada tiga hal yang perlu anda ukur secara gak langsung, memang secara matematika gak memungkinkan secara angka diukur Tapi anda paham poin saya, anda perlu mengetahui tiga area ini yang untuk anda ukur Yang pertama adalah stamina marketing dalam hal finding the audience Finding the audience ini berarti menemukan orang yang memang prospect atau suspect dugaan orang yang memang akan membutuhkan jasa atau produk anda Dimana mereka berada dan bagaimana mereka tahu anda, bagaimana anda tahu mereka, apa yang mereka suka dan seterusnya ya Jadi menemukan prospect itu, menemukan kolam prospect itu adalah salah satu hal yang pertama yang perlu anda cek Nah untuk melakukan, untuk mengukur stamina finding the audience, audience ini pemirsa ya Jadi menemukan orang yang menonton anda, menonton, bukan menonton secara TV tapi menonton apa yang anda lakukan untuk mereka Marketing harus memiliki sebuah agenda yang jelas dan sebuah budget yang jelas Budget uang, waktu, tenaga untuk hunting, untuk searching Finding your audience, ini stamina nya anda bisa ukur dengan jelas yaitu ketika anda memiliki sebuah program untuk mendata Siapa yang anda akan sasar, kenapa mereka penting untuk mendapatkan produk dan rasa anda Mengapa mereka peduli dengan anda, ya kita pernah bahas di vlog sebelumnya Jadi ini adalah sesuatu yang rutin, secara rutin saya sarankan anda melakukan dan anda memiliki kelompok atau minimal tim di perusahaan anda Kalau anda tidak punya tim berarti anda sendiri harus punya teman yang anda ada diskusi Ya apakah produk saya ini sesuai dengan target yang saya inginkan Apakah target itu peduli dengan apa yang saya buat dan kenapa mereka peduli dan hambatannya apa saja So you keep on sharpening ya, mempertajam analisa anda tentang siapa yang membutuhkan dan kenapa mereka butuh Dan what is the best way untuk reach out ya, apa yang cara terbaik untuk menggapai mereka, untuk berkomunikasi dengan mereka Melalui cara apa yang mereka suka kita dekatin dan seterusnya Itu adalah stamina pertama Jadi finding your audience Stamina yang kedua yang lebih sulit adalah staying with them Staying with them ini artinya adalah anda setia kepada mereka Walaupun dan terutama kalau mereka belum beli ke anda atau membeli produk atau jasa anda Seberapa lama anda stay dengan mereka Nah stamina kedua ini unik ya, karena stamina kedua ini membutuhkan event Membutuhkan acara, membutuhkan event tidak mesti secara fisik tapi juga bisa secara online Anda harus punya alasan untuk membuat mereka ketemu lagi dengan anda Staying with them bukan pada cara pasif, anda tahu mereka Memiliki database itu penting Tapi memiliki database tidak sama dengan memiliki stamina untuk bertahan ataupun berada di sekitar mereka Saya punya database perusahaan-perusahaan 100-200 itu tidak berarti bahwa saya secara emotionally dan fisik itu hadir di mereka Apa yang bisa kita lakukan anda bisa memberikan tips secara tidak langsung melalui whatsapp, melalui email, melalui video seperti yang saya lakukan sekarang Stay with them Hadirlah untuk mereka Say hi to them Nah secara rutin anda mesti kirim email-email yang sifatnya personal Seperti hi ibu Janet gimana kabarnya By the way ini ada hal yang saya lakukan di saat ini untuk perusahaan anda Semoga ini bermanfaat dan seterusnya Untuk retail anda juga bisa lakukan Anda bisa lakukan apa yang anda lakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan anda Bagaimana anda meningkatkan customer service anda Bagaimana anda mempunyai program yang lebih menarik untuk kepentingan konsumen Dan jangan hanya fokus untuk menjual ya Tapi informasikan apa yang anda improve Again marketing is what you do for them Apa yang dilakukan untuk mereka Stay with them Stamina untuk berkomunikasi kepada mereka Terutama ketika mereka belum beli kepada anda Ini adalah stamina yang susah sekali And finally nomor 3, nomor 3 adalah Setelah ada hitap jatuh tentang stamina untuk finding your audience Stamina untuk staying with them Dan ketiga adalah stamina untuk identifying Mengidentifikasikan apa yang mereka butuhkan Nah disini yang dibutuhkan adalah tools atau alat Dimana anda bicara dengan mereka Ya baik itu melalui telepon Ataupun ketemu dengan mereka Dan menanyakan apa yang bisa anda bantu Apa yang bisa anda lakukan Apa yang bisa anda improve Customer satisfaction Apa yang anda bisa improve Di purchasing ataupun buying experience So identifying ini membutuhkan serangkaian pertanyaan-pertanyaan Yang anda harus latih Serangkaian pertanyaan anda harus latih Anda harus Anda harus buat dengan rapi Sehingga mereka nyaman berbicara dengan anda Ya Identifying their needs Ini salah satu skill yang paling sulit dari marketing Karena ketika pun anda tahu apa yang mereka butuhkan Belum tentu Belum tentu anda bisa mensupply Belum tentu anda bisa memberikan apa yang mereka inginkan Ini adalah kekuatan Apa Keinginan untuk memberikan value Yang sangat besar sekali So that's it Ada tiga stamina di dalam marketing ya How good is your stamina in marketing? Finding your audience Staying with them Dan identifying your needs Ini kita butuh orang Kita butuh teman Kita butuh Oke tip saya ya Ketika anda mencoba untuk memberikan stamina ini Anda butuh Selain budget uang Anda juga punya budget waktu Anda budget people Jadi ada uang, waktu, and people Money, time, and team Money, time, and team Nah di money, budget uang Berarti anda mesti sediakan dana untuk melakukan kampanye Apapun juga itu yang berhubungan dengan giving value kepada mereka Anda mesti sisikan budgetnya itu Kita kan bahas di dalam waktu berhubungan dengan budgeting di keuangan Tapi anda mesti sadar bahwa marketing membutuhkan budget Untuk bisa finding, staying, identifying Tiga stamina yang kuat itu Kemudian time Berapa lama waktu anda Berapa sering anda bicarakan tentang konsumen atau prospek yang belum beli kepada anda Apa yang anda akan mau lakukan Sebulan sekali, seminggu sekali Apakah ada meeting khusus dengan tim untuk membicarakan prospek-prospek yang belum beli kepada anda Atau belum bisa diteketin oleh anda Atau belum mau ketemu dengan anda Ya what can you do for them Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka Sehingga mereka nyaman dengan kita dan sungkan ya dengan kita Oke That's time And then team adalah siapa yang anda mau ajak bicara Anda mesti punya teman brainstorm Tanpa tiga ini Money, time, and team Anda terutama yang terakhir team atau orang ya People ya People bisa internal, bisa external Anda akan putus asa Ya karena marketing ini stamina-nya panjang sekali Anda butuh endurance yang luar biasa untuk mampu melakukan marketing dengan bagus So, that's it guys I hope, saya berharap anda punya stamina yang lebih besar dari tahun 2019 Tahun 2020 kita baru mulai It's a good time to check you punya stamina marketing Dalam hal finding your audience Staying with them and identifying your needs Their needs Okay, I'll see you soon tomorrow Bye-bye Boom Bye-bye 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 Bye-bye